Lagi ramai ini di Jagat Maya, mantan keeper timnas U19 Kurnia Mega memposting di media sosialnya. Ia menjual semua atribut sepak bola termasuk medali-medali miliknya untuk biaya hidup. Anda kaget? Saya pun sama. Tapi kasus mantan atlet yang dulunya berjuang mati-matian demi bangsa, kemudian pernah tugas malah harus berjuang untuk bertahan hidup dengan keterbatasan, udah pernah terjadi sebelumnya. Kok bisa? Kita diskusi. Mantan keeper timnas Indonesia Kurnia Mega menjual atribut sepak bola miliknya termasuk medali. Ini diunggah di akun Kurnia Mega, at Ega Hermansyah. Netizen pun ramai-ramai membanjiri kolom komentar. Ada yang menyayangkan kejadian mantan atlet jual medali kembali terjadi? Ada juga nih yang mempertanyakan, mana perhatian pemerintah kepada para atlet ini? Ya, hingga saat ini alasan kenapa Kurnia Mega ini menjual semua hasil prestasinya di karir sepak bola masih jadi tanda tanya. Tapi kok ya segitunya ya? Nah, saya tanya pendapat pengamat soal kabar Kurnia Mega ini. Tentu itu miris ya. Orang pun bertanya ya, apakah seperti itu ya mas depan atlet ya? Nah, ini saya kira bisa jadi apa ya? Kesan buruk ya bagi masyarakat Indonesia yang kemungkinan atau nantinya bercita-cita menjadi atlet gitu kan. Banyak kan atlet Indonesia, anak-anak Indonesia tuh ingin jadi main bola, jadi main butangkis. Tapi melihat kenyataan seperti ini, mungkin akan membuat mereka berpikir ulang ya. Wah ternyata belum ada jaminan di hari tua, gimana kita nanti setelah pensiun. Karena kita tahu kalau atlet itu kan usia produktifnya tidak panjang ya. 35-38 itu udah masa-masa ujungnya atlet ya. Memang ada yang bisa menjadi pelatih, ada juga yang bisa usaha. Tapi untuk secara umum, dengan kondisi seperti ini, saya kira akan membuat orang jadi berpikir ulang untuk menjadi atlet. Itu yang sangat kita khawatirkan. Padahal atlet itu kan pejuang ya, pejuang negara itu kan. Kalau dia tampil di ajan internasional kan membela negara, bahalau negara, artinya dia harus dihargai, seharusnya seperti itu, mendapat apresiasi yang lebih baik. Sebelumnya ada beberapa atlet yang juga bernasib sama. Masa depannya tidak secerah ketika ia naik podium tertinggi, disorot jutaan mata. Salah satunya Karni, mantan atlet cabang dayung yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan dayung internasional di Hong Kong dan kompetisi Asia di Singapura. Di masa tuanya, ia bekerja sebagai petugas kebersihan di tempat wisata di Blora. Pertanyaan saya dan Anda sama, kok bisa ya sampai terjadi lagi? Atlet, pahlawan bangsa di bidang olahraga, nasibnya tidak secemerlang prosesinya. Perhatian pemerintah ada, jelas. Bahkan itu sudah jelas juga di undang-undangnya dari zaman undang-undang nomor tahun 2005 ya, yang sistem keolahraga nasional itu udah ada dijelaskan bahwa ada jaminan untuk hari tua bagi atlet. Kemudian undang-undang yang baru, yang terbaru itu yang 2022 ya, nomor 11 itu tentang keolahraga nasional, tentang keolahraga juga ada disebutkan gitu. Bahwa ada jaminan untuk atlet hari tua gitu. Cuma memang kayaknya itu pertanyaan kenapa sampai ada lagi gitu. Itu kan maksudnya jadi pertanyaan, undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, kemudian tindakan pemerintah untuk beberapa atlet juga sudah ada, situation game tuh kan ramai tuh bonus jadi pener. Tapi memang pelaksanaannya masih belum mungkin perlu dorongan lebih kuat ya dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sekret juga harus sekret juga. Dan bukan cuma pemerintah, sebenarnya DPR juga kan punya peran ya. Nah, karena DPR juga berperan dalam menggolokan undang-undang itu kan, undang-undang olahragaan. Di DPR juga ada komisi 10 ya kalau nggak salah ya, yang berkaitan dengan olahraga itu juga, harusnya mereka juga bisa push pemerintah untuk lebih aktif, lebih jemput bola, jemput bola begitu ya. Seperti yang Mas Edu bilang, sebenarnya perhatian pemerintah terhadap atlet itu sudah ada. Nah, masih ingat ini? Ya, pemerintah melalui kemenpora dan juga kemenaker, menjanjikan kepada seluruh atlet peraih medali di Asian Games 2018 untuk jadi PNS. 193 atlet, defable dan juga non-defable, sudah dilantik. Itu menjadi salah satu bagian yang diusahakan oleh pemerintah sehingga atlet ini setelah nanti dia tidak beraktifitas di bidang olahraga, di bidang tidak produktif lagi ke tangan seperti itu, mereka bisa punya pengangan di hari tua. Tapi kan bukan cuma bentuknya PNS ya, dalam undang-undang itu disebutkan bisa material, bisa non-material, bisa juga tambungan, atau misalnya BPJS, ya kan bisa juga, atau dana pensiun, saya kira dana pensiun seperti PNS gitu kan. Jadi walaupun dia tidak diangkat sebagai PNS, karena memang sudah lewat masanya bisa mendapatkan dana pensiun. Saya kira itu bisa ya diusahakan ya. Kita bicara penghargaan ya, penghargaan pemerintah pada atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia tadi, karena mereka berjuang sebagai wakil Indonesia. Jadi selain penghargaan dari pemerintah, juga si mantan atlet ini juga bisa tenang, dan memberikan kepastian juga kepada generasi-generasi muda yang setelahnya bahwa nanti ketika dia menjadi atlet, ada jaminannya gitu. Presiden Soekarno pernah bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Pahlawan bukan menuluh yang berjuang di medan perang, tapi pahlawan adalah mereka yang berjasa mengharumkan nama bangsanya, termasuk para atlet. Nah menurut kamu gimana nih seharusnya pemerintah menghargai jasa para atletnya? Tulis ya di kolom komentar.